Yang perlu Anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan kencing manis atau diabetes itu sekalian Berikutnya berkaitan dengan tadi kolesterol Sebenarnya sama Baik, jadi begini teman-teman sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Sebenarnya kaedah-kaedah yang saya jelaskan tadi itu Sebenarnya kalau Anda sudah mulai lakukan secara rutin Sebenarnya tubuh itu punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan Kata kunci itu seimbang Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini Khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi Karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat, gulanya tinggi, kemudian makanan olahan Katalah kayak begitu Nah makanya saya biasanya sarankan benerin lo makanannya gitu, kayak begitu Itu yang pertama Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita Tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan Asal jangan dimusuhin asam lambungnya Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu? Kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu Padahal masalahnya itu bukan di situ sebenarnya Bukan hanya di situ Ketak seimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ Maka Anda perlu mengkonsumsi katakala bakteri-bakteri yang baik bagi pencerahan Salah satunya misalkan probiotik itu Misalkan yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanan Makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula Nah maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan Nah bagi Anda ada masalah asam lambung tadi Coba Anda cari probiotik nanti Yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung Plus juga dengan serat-serat dari amilum tadi Dalam bentuk air tajin Atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen-kolagen Ya contoh mungkin Apa itu namanya Gamat ya teripang atau timun laut Itu salah satu yang kita bisa pakai itu kolagennya Atau mungkin yang punya dana lebih Kan bisa pakai sarang walet katakala Meskipun itu ya harganya cukup lumayan lah ya Atau mungkin bisa juga dengan Tadi ya air-air tajin atau amilum Dari sumber yang lain Dari singkong atau segala macam Itu bisa terus sekarang kita bisa Apa itu namanya Lakukan itu Itu yang pertama Yang kedua Beberapa jenis rimpang-rimpangan Yang sifatnya itu bisa menguatkan Apa itu namanya Menguatkan lambung itu Seperti mungkin Paling sederhana itu adalah Jahi serai pandan Paling sederhana Jadi yang Anda punya masalah pencernaan Lambung khususnya Coba rutin minum jahe serai pandan Tapi ada tapinya Tapinya apa Sekarang banyak jahe hibrit Bagus sekali Jahe hibrit itu jahe-jahe impor Ya Jadi kalau Anda mau dapatkan jahe yang bagus Kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah Jahe lokal kayak jahe emprit Atau jahe merah Ya Itu Masih kerasa aroma dan bau jahe nya Karena jahe hibrit itu sudah Saya kadang-kadang Masukin bahkan hampir Sekilo, setengah kilo Tidak ada pedes-pedesnya Menurut saya Ya Tidak ada lagi Karena mungkin entah Kayak gimana cerita penanaman Jadi beberapa jahe Seperti jahe emprit Jahe merah itu menurut saya Lebih powerful Yang kita dapatkan Atau paling gampang ya Minum edang uuh Paling gampang Edang uuh itu juga salah satu Yang kita bisa pakai Ya itu Buat Masalah lambung Atau pencernaan tadi Ya jadi itu dirutinkan Berapa minggu Dua minggu lah minimal Sembari Anda minum Madu ya Tiap hari Minum madu Madu ini bagusnya nanti Kalau Anda mau minum Dalam kondisi Madunya sudah dicampurkan Dalam air saja Supaya dia lebih cepat Diserap badan Ya karena enzim Dalam madu itu Kalau Anda masukkan Kedalam air Itu lebih cepat Dia ter Apa itu namanya Terextraksi di sana Dan Bisa diserap tubuh Dengan baik Jadi madu itu Jangan tinggal madu Tiap hari Minimal Anda minum lah Satu atau tiga sendok Madu tiap hari Dan cari madu yang benar Ya cari madu yang benar Itu Lalu yang ke Berikutnya Berkaitan dengan Tadi kolesterol Sebenarnya sama Kaedahnya Kalau tadi Bapak Ibu Lakukan Apa itu namanya Yang tadi saya sampaikan Mengurangi beberapa hal Tadi itu Sebenarnya kolesterol juga bisa turun Jadi kolesterol itu Sebenarnya Lemak yang Tidak terpakai Meskipun ya Beberapa ilmuwan Mengatakan Gak usah takut-takut banget Sama kolesterol Sebenarnya Karena kolesterol justru malah Dibutuhkan oleh tubuh kita Makanya beberapa Apa ya Ahli-ahli Naturopati itu Mereka justru malah Menganjurkan Makan beberapa jenis Jeroan Yang biasa kita hindari Jantung Gitu kan Liver Padahal itu sumber Cooper Sumber zinc Yang luar biasa Termasuk Lupa saya tadi Pak Syahid tadi Salah satu Cara paling mudah Memperbaiki lambung Itu pakai Namanya Bone Browd Kaldu tulang Kaldu Jadi Kaki kambing Itu ya Kaki kambing Atau mungkin Sorry api Tulang Tulang kambing Tulang sapi Itu nanti Anda masak Dalam api kecil Dengan sebelumnya Anda Kasih bumbu lah ya Mungkin bawang merah Apa bawang putih Segala macem Dan itu sehari Anda rutinkan minum Sekitar 100 cc lah Satu hari Itu buat tulang Bagus sekali Buat imunitas juga bagus Ya buat kolagennya juga bagus Semakin lama Anda masak Semakin bagus itu Jadi sampai ke Kalau sampai ke 16 jam Itu keluar semua Kolagennya Dia punya Kalsiumnya Magnesium Semua keluar disitu Itu juga bisa buat lambung Ya kalau mau Itu dijadikan sebagai salah satu Cara untuk menguatkan lambung Ya Nah tadi kolesterol juga sama Menurut saya Tadi sudah saya jelaskan juga Sebenarnya kalau Tadi rimpang-rimpangan Tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi Dan yang Don Donnya itu Anda kerjakan Dia turun sendiri sebenarnya Ya Anda mulai rutin berbeka Menurutnya olahraga Yang minyak-minyak dikurangi Ya banyaknya direbus-rebus Makan dengan hati yang gembira Dia akan turun dengan sendirinya Percayalah saya Sudah-sudah temukan banyak orang Kayak begitu Ya Yang penting badan Anda Tetap terasa fit Gitu kan Jadi jangan-jangan juga Kita berpodoman Bahwa kalau naik 5-10 Nggak usah peduli Nah kayak gitu-gitu Apalagi memang Tadi saya jelaskan Bahwa kolesterol itu juga Kita butuhkan Untuk metabolisme Lalu tubuh kita Ya Nah kalau berkaitan tadi mungkin Dengan diabetes Atau mungkin Kencing manis Baik Gini Yang perlu Anda pahami Atau kita pahami Berkaitan dengan Kencing manis Atau diabetes itu Sekalian Adalah bahwa Ini adalah Banyak bermula Dari pola Pola makan Terutama ya Yang tinggi Gula olahan Ya tinggi gula olahan Maka kalau tinggi gula olahan Maka kita carilah Gula-gula Atau karbohidrat Yang masih tinggi seratnya Ya Orang diabetes Sebagian besar Yang saya temuin itu Adalah orang-orang Yang sebenarnya Mereka juga Sebagian besar Mengalami gangguan Lambung Atau pencernaan Sehingga Kaedah paling mudah Mengobati Atau mengembalikan Keseimbangan tadi Dia banyak makan Tapi sedikit Itu paling mudahnya Yang dimakan apa Dia butuh karbohidrat Makan saja karbohidrat Umbi-umbian dia makan Ya Tapi yang sifatnya Tinggi gula olahannya Ya Seperti nasi Nasi putih Atau gula pasir Atau terigu Itu dia mulai stop Jadi orang-orang diabetes ini Perbaiki luasupan Dengan mengkonsumsi Mungkin umbi-umbian Ya Ungu boleh Kemudian ubi cilembu boleh Atau mungkin ubi jalar boleh Singkong boleh Nah itu perbaiki disitu dulu Dengan mengkonsumsinya Kaedahnya apa Makan sedikit Tapi Makan Sering tapi sedikit Itu kaedahnya Ya Lalu mulailah dia Mengkonsumsi Yang paling gampang Sebenarnya Kalau saya mungkin Nyaranin kepada Bapak Ibu Yang ada masalah Gula kayak begini Mulailah Paling mudah Ya Nah ini kita bicara Tanpa obat ya Tanpa obat dulu ya Maka Salah satu latihan yang Menurut saya itu Sangat baik dilakukan Pada orang-orang diabetes itu Adalah Dia memperkuat Masa ototnya Jadi latihan beban Atihan beban Berarti latihan beban itu Seperti apa Enggak perlu pakai beban Beneran Anda pakai beban tubuh Anda Saja Misalkan Anda mulai Rutinin push up Anda mulai rutinin Squat Anda mulai rutinin Plank Katakanlah Itu sudah sangat baik Dalam menguatkan Masa otot tubuh Anda Yang nanti akan Memperbaiki Fungsi dari pankreas Yang menghasilkan insulin Itu paling gampang itu Ya Jadi mungkin setiap hari ini Anda rutinin Push up nya 50 kali Misalkan Ya tidak mesti sekaligus Ya 5 dulu Ya nanti mungkin Setiap sholat itu 5 atau 10 gitu kan Push up Push up beneran ya Bukan push up main-main Beneran Sehingga nanti Bahunya ini dapat Ya Jadi poton itu Kebentuk Sekalian Ya Itu yang Paling mudah Kemudian beberapa jenis Rimpang-rimpangan Ya Bisa Anda pakai Ya Tadi salah satunya Yang biasa saya banyak Sarankan untuk Memperbaiki lambung Itu ya Jahe Sereh mandan Itu bisa Anda pakai Kemudian beberapa jenis Rimpangan yang Sifatnya bisa Jadi jangan fokus Cuman bicaranya itu Menurunkan gula darah saja Enggak usah Ya Kita juga punya Fokus untuk Memperbaiki Sensitifitas insulin Sensitifitas insulin Paling gampang Anda Perbaiki dengan cara Tadi latihan beban Latihan beban Mungkin Anda Kardio-kardio Anda lakukan juga Sebagian itu juga Sangat baik dalam Memperbaiki Sensitifitas insulin Ya Kemudian beberapa jenis Rimpang itu memang Punya efek yang Sifatnya Menurunkan Apa itu namanya Gula darah Ya seperti Kayu manis Ya Atau mungkin Broto-wali Sambiloto Itu Bagus ya Teman Tadi saya katakan Kembalikan saja Keseimbangannya Perbaiki makanan Tubuh akan Meresetting tubuhnya sendiri Kalau mau tambah Dengan beberapa Pimpang tadi Juga boleh Boleh silahkan saja Cuman Jangan terlalu banyak juga Nanti kalau dia Nanti kalau dia ngedrop Kelingan kita Dengan catatan tadi Anda perbaiki Pola makan Jadi Kaedah-kaedah yang saya Sampaikan tadi Anda mulai rutinkan Berpuasa Anda mulai rutinkan Olahraga Tubuh akan Kembali ke Keseimbangan Aslinya Seperti itu Itu yang mungkin Bisa disarankan Termasuk juga rutinkan Saja berbekam Bisa Anda lakukan itu